Halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini saya akan sedikit membagikan tips kepada teman-teman Saat ini kan sekarang sedang ada event namanya itu adalah event musim semi Nah ini pastinya teman-teman ada salah satu ya reward yang cukup menarik ya di dalam event musim semi kali ini Yang dimana ya itu adalah equipment Nah jadi kali ini lilit itu sangat baik yang dimana ini sangat jarang terjadi Jadi lilit ini kali ini memberikan kita sebuah hadiah equipment cetak biru ya itu dengan sangat gampang Jadi ini sangat jarang sekali ya terjadi Oke jadi kita akan coba langsung lihat ya kira-kira itu gimana cara dapetinnya Nah jadi cara dapetinnya itu adalah kita cukup menukarkan ya Itu 80 nektar musim semi yang kita dapatkan Dan juga pastinya itu adalah bucket Nah jadi cukup dengan 80 bucket dan juga nektar musim semi sebanyak masing-masing 80 Kita itu bisa mendapatkan sebuah peti Nah dari sebuah peti inilah kita akan bisa mendapatkan sebuah cetak biru Nah disini ada 3 pilihan yaitu adalah silent trial ada dylan amulet dan juga peter sickle Nah ini pastinya teman-teman kebingungan ya kira-kira ini teman-teman bingung nih mau pilih silent trial ataupun dylan amulet Nah jadi saya akan coba nanti akan memberikan tips kepada teman-teman ya Gimana sih kita itu harus pilih yang mana sih kira-kira nanti saya akan memberikan tips kepada teman-teman Jadi di kesempatan kali ini juga saya akan mencoba ya teman-teman Untuk men-expertisekan satu commander legendary saya Nah jadi ini adalah salah satu commander legendary pertama saya yang saya buat itu menggunakan golden head Jadi ini berbeda ya dengan head yang dimana itu kita bisa mendapatkannya itu ya dari ekspedisi ya Jadi head ini ya cukup gampang asal kita mainnya udah cukup lama dan bisa menyelesaikan misi ekspedisi dengan cepat Nah maka itu bisa lebih mudah Jadi yang sulit itu adalah men-expertisekan commander biasa Tapi di video kali ini saya ingin sedikit sharing juga buat teman-teman ya Buat teman-teman itu jangan pernah ya takut untuk bisa mengekspertisi commander legendary teman-teman Ya saya sendiri ya teman-teman Ini teman-teman bisa lihat ini saya itu masih PIP 12 Dan juga disini saya adalah seseorang yang bisa dikatakan benar-benar low spender Dan bahkan ini saya itu hanya pernah membeli itu growth fund saja Dan selain itu battle lainnya saya gak pernah beli ya teman-teman sama sekali Jadi yang pernah saya beli itu hanyalah growth fund ya teman-teman Jadi ini teman-teman bisa lihat dari penawaran saya itu masih saja ditawarin adalah top up 900 gems Jadi disini saya memang benar-benar gak pernah top up selain growth fund ya teman-teman Jadi ya ada penawaran golden head itu saya gak pernah Nah jadi itu tipsnya itu sangat gampang teman-teman ya Yang penting teman-teman itu fokus saja dengan satu commander Kalau teman-teman itu adalah seorang F2P ataupun seorang low spender Intinya teman-teman itu fokus saja di satu commander gitu sih Karena kalau kita terlalu banyak fokusin commander Nah akhirnya itu ketika KPK 3 Kita tuh gak ada commander yang kira-kiranya itu bisa kita bawa dengan bagus lah ya di battle pill Walaupun ya memang sih kalau kita udah 5-5-5-1 itu udah bagus sebenarnya Tetapi kalau bisa expertise kan itu ada tambahan dan itu bakalan lebih kuat Ya saya sendiri itu mainnya tuh biasanya ya teman-teman Saya jarang sekali membawa pull marks Karena saya sendiri tahu bahwa commander saya ini gak terlalu banyak yang bagus kayak gitu Oke jadi ini saya akan mencoba ya Langsung saja mengekspertise-in si Alex saya ini teman-teman Jadi ini pas banget hari ini Itu golden head saya udah 80 Langsung saja saya pilih ya Untuk menukarkannya ke Alex Oke Langsung saja kita expertise-in Alex saya Dan salah satu commander legend dari pertama saya juga Selain Aed yang expertise ya teman-teman Jadi ini saya juga sangat senang ya teman-teman Bisa namanya tuh expertise-in salah satu commander legend dari selain Aed Jadi ya ini suatu kebanggaan juga buat saya Yang dimana ini saya itu sebelumnya itu menganggap ini bener-bener susah juga Apalagi saya seorang yang bener-bener gak pernah top up sama sekali selain grow fund Bahkan grow fund itu pun saya top up hanya demi mengejar teknima Semuanya saya beliin book of governance Jadi selain itu saya gak pernah lagi top up teman-teman Jadi buat teman-teman jangan pernah takut lah ya Namanya tuh gak bisa expertise-in commander-commander legendary Oke mungkin langsung saja kali ini saya akan langsung masuk ya Kedalam pembahasan inti di video saya kali ini Nah jadi saya tadi udah menunjukkan ya kepada teman-teman Itu gimana sih bisa mendapatkan equipment cetak biru Oke jadi langsung saja kita lihat ya kira-kira gimana sih efeknya itu Oke jadi disini saya akan menunjukkan dulu efeknya Nah untuk efek D-Lane Amulet sendiri yaitu adalah damage serangan balasan yang datang itu dikurangi 5% Dan disini juga ada Silent Trial yang dimana efeknya itu adalah serangan normal bisa menurunkan rig target sebesar 10 poin Dan disini juga ada Peter Sekel yang dimana efeknya adalah kecepatan mengumpulkan sebesar 10% Nah kalau dilihat antara 3 ini pastinya teman-teman tuh bingung harus memilih D-Lane Amulet atau Silent Trial Disini ya pastinya teman-teman bingungnya itu diantara 2 ini Nah jadi disini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman Nah jadi kalau mengenai damage serangan balasan yang datang ini Itu paling bagus teman-teman tuh gunain ya menurut saya sendiri nih ya teman-teman Ketika teman-teman itu ingin menjadi karten rally Kenapa? Karena D-Lane Amulet ini damage serangan balasannya itu dikurangi 5% Nah jadi kenapa saya bilang ini akan sangat berefek ketika teman-teman itu menjadi seorang rally leader Nah jadi disini efeknya itu adalah karena serangan balasan ketika rally itu kan sangatlah gede ya Jadi ketika kita bisa mengurangi 5% itu bakalan sangat efektif Jadi memang D-Lane Amulet ini benar-benar saya rekomendasiin deh buat teman-teman yang memang ingin menjadi rally leader Nah sedangkan kalau Silent Trial ini dia itu adalah pengurangan risk sebesar 10 poin Nah jadi kalau Silent Trial ini saya tuh lebih merekomendasiin buat teman-teman yang pemain infantry Karena menurut saya sendiri infantry ini cukup jarang ya digunain sebagai commander untuk rally leader Karena ya salah satu penyebabnya itu adalah jalannya lama Ya kadang itu kita rally itu kan maunya jalannya cepat Apalagi di AOO timing itu sangat penting Makanya jarang sekali orang itu rally menggunakan infantry Jadi ya Silent Trial ini kenapa saya juga katakan itu lebih bagus ketika teman-teman itu masukin ke commander infantry Karena salah satunya adalah infantry itu biasanya itu lebih keras Dan juga infantry ini sering sekali digunain ketika open pill Nah karena digunain di dalam open pill inilah bakalan sangat efektif Karena ketika teman-teman itu diserang ramai-ramai Artinya risk orang yang menyerang itu akan dikurangi 10 lah ya Itu memiliki peluang yang cukup besar lah ya Serangan normal kan memiliki peluang Tapi ya nggak pasti tetapi peluangnya itu cukup bagus Ya itu bisa mengurangi sebesar 10 poin Nah jadi teman-teman jangan lihat ini 10 Karena disini dia ini adalah penurunan risknya itu dari serangan normal Jadi ini artinya setiap pukulan pasukan kita itu ya memiliki peluang Untuk mengaktifkan buff yang ada di Silent Trial ini Ya makanya itu saya katakan ini sangat efektif Buat teman-teman yang mainnya itu adalah infantry Ya seperti saya sendiri ya Karena saya ini kan fokusnya di infantry ya Jadi teman-teman bisa lihat lah ya Kenapa saya itu mengekspertise Alex tadi ya Karena itu saya itu adalah seorang pemain infantry Jadi saya ini akan memilih juga Silent Trial ini Nah jadi teman-teman itu semuanya itu memiliki kelebihan Sedangkan kalau di lane amulet ini ya Seperti yang saya katakan tadi Ya 5% itu sangat gede Karena teman-teman tahu sendiri ya Ketika kita itu main rally Itu damage-nya itu kan 2 juta troop ya 1,8 juta troop Sekali skill aktifnya itu aktif Itu damage-nya itu bisa ratusan ribu Nah itu kalau 5% kan lumayan banget lah ya pengurangannya itu Jadi ya menurut saya itu sangat efektif Untuk di lane amulet ini digunakan oleh rally leader Tetapi kalau Silent Trial ini kan Dia itu 10 poin rig Nah jadi ya kalau digunain di rally Ya efeknya tetap gitu Ya dia hanya mengurangi rignya itu sebesar 10 poin Dan juga menurut saya jarang sekali lah ya Orang itu mau ngeswam rallyan kita Jadi ya menurut saya sendiri ya Jadi menurut saya itu lebih efektif ya Silent Trial itu digunain ke commander- commander infantry Dan juga sedangkan di lane amulet ini digunain buat teman-teman yang pengen menjadi rally leader Nah jadi semoga saja ya dengan penjelasan saya tadi Ini bisa membuka ya pandangan teman-teman Dan membuat kebingungan teman-teman itu sedikit berkurang Harus milih yang mana Teman-teman bisa memutuskan ya teman-teman itu Sukanya itu efeknya yang mana Dan kalau menurut saya sendiri Kalau teman-teman kata dan mau rally leader Ya di lane amulet dan sedangkan kalau infantry Dan suka main di open field Ya Silent Trial aja itu udah sangat bagus Dan juga efeknya ini menurut saya juga sangat bagus sih Silent Trial ini Oke mungkin video saya kali ini sampai disini dulu Dan buat teman-teman yang memiliki seputar pertanyaan Seputar Rise of Kingdom Boleh ya itu tuliskan di kolom komentar Kalau saya tahu akan saya langsung jawab ya Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Boleh ya untuk menekan tombol subscribe Agar teman-teman gak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Oke mungkin video saya sampai disini See you to the next video guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys